Selamat datang di channel Nia Leora. Kali ini, kita akan membahas satu kasus viral dan fenomenal yang jadi pembicaraan banyak orang di seluruh dunia, yaitu kasus P. Didi. Kasus ini menjadi menarik karena menyeret nama-nama atis terkenal, salah satunya adalah Justin Bieber dan Beyonce. Buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Inilah cerita di Balik Tirai. Sean Didi Combs atau P. Didi adalah seorang ikon besar di industri musik Amerika Serikat. Gak hanya dikenal sebagai seorang rapper, P. Didi juga dikenal sebagai seorang produser dan seorang pengusaha sukses yang terkenal di industri musik Amerika Serikat. P. Didi juga merupakan seorang figur yang memiliki kekuasaan besar di Balik Layar Industri Musik Amerika Serikat. Kasus P. Didi mulai terkuak ketika Casey Ventura, mantan kekasihnya, melaporkan nama P. Didi pada bulan November 2023 lalu ke pengadilan Manhattan. P. Didi diduga melakukan tindakan abusif dan kekerasan seksual pada Casey pada tahun 2007 sampai 2018 lalu. Tetapi, keduanya memutuskan untuk berdamai dan menutup kasus ini dari publik. Mulai dari tuduhan tersebut, mulai banyak muncul tuduhan-tuduhan lain yang mengacu pada P. Didi. Ada sekitar 120 individu yang mengelayangkan gugatan ke P. Didi atas kasus kekerasan seksual, pemaksaan, dan penggunaan narkoba pada satu acara terlarang yang diadakan oleh P. Didi. P. Didi dikenal sering mengadakan sebuah acara di rumahnya yang dikenal dengan nama White Party di mana di sana berkumpul banyak artis Hollywood besar dan kegiatan tersebut merupakan aktivitas privat yang eksklusif karena banyak orang yang akan dinaikkan menjadi artis didatangkan ke sana dan dijanjikan akan menjadi besar di Amerika. Namun, ternyata semakin malam kegiatan White Party ini berubah menjadi freak off atau pesta seks terselubung yang diadakan oleh P. Didi di mana di sana memakan banyak korban yang video seksnya diancam oleh P. Didi yang akan disebarkan di media sosial. Kasus ini mulai menyeret nama-nama artis besar. Ada yang datang dari relasi, pernah datang ke pesta tersebut, atau bahkan pernah dekat dengan P. Didi. Sebagian artis ada yang dinilai tetap tutup mulut tetapi ada juga yang pernah spill kegiatan yang lakukan oleh P. Didi. Di antara nama artis yang terlibat, beberapa di antaranya adalah artis pepanatas di Amerika Serikat. Mereka adalah Leonardo DiCaprio, Beyonce, Aston Kutcher, Maria Carey, Jennifer Lopez, Russell Simmons, Asher, Megan Fox, Justin Bieber, sampai Tanya West. Puncaknya, pada bulan Mei 2024, kasus perekaman PDD tentang kekerasan seksual disebarkan oleh CNN dan ditonton oleh hal layak ramai di seluruh dunia. Hal ini membuat publik mendesak otoritas untuk melakukan investigasi terhadap PDD dan video tersebut memperkuat bukti-bukti yang dilayangkan pada PDD terkait kasus kekerasan seksual dan hal-hal lain yang dilayangkan kepadanya. Akhirnya, pada 16 September lalu, PDD ditangkap buli Yoh atas beberapa konspirasi, perlakuan pemerasan, dan beberapa dugaan, kerja paksa, perdagangan seks, dan penyuapan, serta banyak dugaan lain. PDD sempat membayar uang jaminan sebesar 50 juta dolar, tapi uang ini ditolak oleh pengadilan karena memiliki resiko yang cukup besar. Dua hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 18 September, polisi mulai melakukan penggeledahan di kediamannya di Miami dan Los Angeles. Ternyata, polisi menemukan bukti lainnya. Beberapa diantaranya adalah seribu botol pelumas dan baby oil, narkotika, dan tiga jenis senapan AR-15. Kabarnya, jika semua tuduhan ini benar, PDD akan ditahan 20 tahun penjara atas tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sampai detik ini, kasus PDD ini masih bergulir dan kabarnya PDD sudah menjalankan sidang pertamanya di New York. Kita masih menunggu beberapa update lain tentang kasus ini dan pastinya akan ditemukan fakta-fakta menarik yang mungkin masih digali oleh para pihak di pengadilan Benetek. Banyak pihak yang masih menunggu update-an terbaru dari kasus ini yang pastinya menyimpan fakta-fakta terselubung tentang kekerasan yang dilakukan oleh PDD dan aksi kejinya terhadap para korbannya. Kira-kira, jika nantinya kasus PDD ini masih bergulir dan akan terjadi sidang selanjutnya, kalian tertarik nggak untuk kita bahas di next episode? Kalau iya, tulis komen kalian di bawah dan kasih tahu update-an terbaru yang mungkin kalian tahu tentang kasus ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga video ini ke semua orang yang mungkin masih belum tahu tentang kasus PDD. Dan komen juga di video ini kira-kira kita harus bahas di next episode tentang kasus PDD atau mungkin kalian mau kita bahas tentang hal lain. Nyalain juga lonceng notifikasi dari channel kita supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari kita. Dan ingat, kalian nggak pernah benar-benar sendirian. Terima kasih. Terima kasih.